Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 118 Pada hikmah nomor 118 ini Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari menuliskan Subhanaman Satara Sirral Khususiyati Biduhuri Wasbil Bashariyati Wallahara bi'allah matir rububiyati bi'idharil ubudiyati Al-Muslimin rahimahumullah Mahsuci zat yang sudah menutupi Sirrul Khususiyah Dengan melahirkan sifat-sifat Bashariyah, sifat-sifat kemanusiaan Dan Mahsuci zat yang sudah melahirkan sifat keagungan rububiyah Dalam bentuk rububiyah Kaum muslimin rahimahumullah Maksudnya beginilah Setiap orang yang berusaha beribadah dengan sungguh-sungguh Dia itu akan mendapatkan sirrun khususiyatun Khususiyah mendapatkan sesuatu yang spesial dari Allah subhanahu wa ta'ala Dimasukkan ke dalam jiwanya, dimasukkan ke dalam hatinya Apa sesuatu yang spesial dari Allah tersebut Bisa berupa ilmu pengetahuan Bisa merupakan ilmu ma'rifatullah Bisa merupakan karomah Atau bisa merupakan keistimewaan-keistimewaan lainnya Masuk ke dalam hati seseorang Nah, sesuatu yang sudah masuk ke dalam hati seseorang Oleh Allah ditutupi Ditutupi dengan apa? Ditutupi dengan perilaku-perilaku manusia biasa Maksudnya, maksudnya setiap orang yang mendapatkan sesuatu yang spesial dari Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang perilakunya sama, persis dengan orang-orang biasa Paham ya? Ya Kenapa? Karena kalau sesuatu yang berharga tidak ditutupin Nanti jadi kurang berharga lagi Coba anda cek Misalnya ada makanan yang dijual di pinggir jalan Di kaki lima Tidak dibungkus Tidak dipackaging dengan baik dan menarik Dia akan terlihat makanan biasa, murahan Tetapi ketika dia dibungkus, di-packing dengan sesuatu yang indah, istimewa Maka dia akan menjadi lebih kelihatan terhormat Harganya pun akan menjadi lebih mahal Jelas-jelas ya Apa tadi? Tarahlah waliullah Oleh Allah diberi sesuatu yang spesial ke dalam hatinya Kemudian sesuatu yang spesial tersebut Dibungkus dengan akhlak-akhlak bahasa ria Kelihatannya seperti manusia biasa Tetapi di dalam hatinya punya cahaya iman Di dalam hatinya punya cahaya ilmu mahalifat Jelas ya? Nah tetapi kadang sesuatu yang spesial ini ditampakkan pada sebagian orang Misalnya dia doanya mustajab Kata-katanya tepat sasaran Kata-katanya enak didengar Menenangkan hati Mungkin ada yang lebih ekstrim Dia bisa berjalan di atas bumi Oh iya di atas bumi Di atas air maksudnya Atau ada yang spesial Dia bisa menyembuhkan orang-orang sakit dan lain-lain Itu terkadang saja Itu satu Lalu yang kedua Kita tahu Dari mana datangnya cahaya di dalam hati seseorang Itu datangnya dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Allah bersifat ilmu Allah zat yang maha tahu Yang memberi ilmu Ilmu Allah Masuk ke dalam hati seseorang Tetapi orang tersebut kemudian tidak lantas Berubah menjadi sosok lain setelah mendapat ilmu mahalifat dari Allah Tapi dia tetap dibungkus seperti manusia biasa Kemudian yang tampak oleh orang lain itu adalah sifat ubudiyah Maksudnya kesolehannya nambah Nambah rajin sholah Nambah rajin tefakur Nambah rajin mengaditus Nah adanya tambahan-tambahan kesalahan itu Karena sesuatu yang ada di dalam hati Dia apa? Sirun khusus siatun disini sebutnya Apa sirun khusus siatun itu? Yang bersifat ubudiyah Jadi mungkin beginilah siklisnya Sifat Allah masuk ke dalam diri seseorang Supaya sifat ini tidak diobrol Tidak terlihat murah Ditutupi orang yang menerima itu berbelaku Sama seperti orang lain Manusia biasa Lalu ini kan butuh penyaluran nih Sirun khusus siatun ini Nah penyaluran ini kemudian dalam bentuk kesolehan Tambah tawadu Ahlaknya tambah bagus Satu lagi gitu ya Bermanfaat buat orang lain terus Nah jelas ya Disini jadi Subhanaman satara sirral khusus siyati Bidhuhuri waspil basyariyati Walluharubi'adhu matirrububi'ati fi idharil mubuti'ati Al-khusus siyati hiya nurul haq Cahaya kebenaran yang dimaksud Al-khusus siyah disini Jadi kalau menurut Imam Ibn Ajibah yang dimaksud khusus siyah disini adalah Nurul haq Yang Allah pancarkan ke dalam hati orang-orang yang dipirihnya Waliullah lah kata seperti lo Nah kalau disini menurut Imam Syarkowi Yang dimaksud khusus siyah aysirun Huwa al khusus siyah huwa al ulum Ilmu pengetahuan Wal ma'arif wal asraril ilahiyyah Al-khusus siyah allati yu'tiha allahu li awliya'ihi Yufiduha ala kulubihim Bidhu huril basyariyati ay al ahwali allati Jadi kalau menurut Imam Syarkowi Yang dimaksud khusus siyah disini adalah Al-ulum wal ma'arif wal asraril ilahiyyah Nah lalu kalau menurut Imam Ibn Abad dalam Huwa sil ma'wahib apa coba yang dimaksud khusus siyah disini Sirul khusus siyah huwa haqiqatul ma'arifat Hakikat ma'arifatullah Allati uqtus so'bihak ahlu Wilayatillahi ta'ala bihayzula yabqa ma'aha wujudun dihwairi Nah kalau disini menurut Ibn Abad Yang dimaksud sirul khusus siyah adalah Aqiqatul ma'arifat Dengan kata lain bahwa Ada sebagian orang yang diberi khusus siyah Apa itu khusus siyah? Ada yang mengartikan Al-ulum al-arif Ilmu Ada yang mengatakan itu Nurulha Ada yang mengatakan Hidayah dan lain-lain Intinya pemberian yang spesial dari Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita sama-sama berdoa Mudah-mudahan kita Termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi sirul khusus siyati Dan istiqomah sampai asal menjemput kita Allahumma Amin Rabbana taqobbal minna Inna ka'anta sami'ul alim Watub alayna Inna ka'anta tawabur rahim Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa'afaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh